Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Penuhnya menyerahkan nasib saya. Kamu akanlah doa aku, Ya Allah. Berikahlah saya kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang saya cintai di dunia ini. Amin. Amin. Dandy. Dandy. Saya akan cari Dandy. 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 Ah. Dandy. 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 Terima kasih. Dan Di, Papa ingat saat terakhir Papa memegang kamu di rumah situ. Terasa bagi Papa baru kemarin kamu ada di tangan Papa, sayang. Ya Tuhan. Minungin anak sayang. Eh, apa lagi? Tuh, orang ngapain tuh? Tuh, aku tahu lawas juga lo kalau lo liat nih. Ya, siapai dulu. Gimana nih kalau kita pumpas, Demi? Ide lo bagus juga. Mau gak? Oke, duit itu. Yuk kita samperin. Oke. Ya Tuhan. Mereka datang pente. Abang, abang, abang. Kepala ini yang mahu aku. Lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Om. Kamu? Om biar saya anterin pulang ya, Om ya. Mobilnya biar saya bawa aja ya, Om ya. Terima kasih. 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 Kayaknya sekarang kita sudah tidak punya pilihan lagi. Kita harus bertelepon polisi. Kita jangan ke polisi dulu. Lebih baik Pak Pecah ini pakai traksi aja. Pak Pe ambil dupain dulu. Pak Pe... Pak Pe... Pak... 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 Pak Pe... Ada apa? Aduh... Ya ampun. Astaga, apa begini? Pak Pe... Benceng. Benceng. Kamu apakan anak saya? Sabar dulu, Pak. Saya yang barusan tolong Om. Bohong! Mana mungkin anak beran seperti kamu itu masih bisa berbuat baik? Pak Pe... Pe... Dia benar, Pe. Ada dua pemuda yang memaksa saya untuk minta uang. Terima kasih ya sudah menolong suami saya. Kalau tidak ada anda mungkin suami saya sudah lebih parah dari ini. Ya sama-sama Tante. Saya juga barusan kebetulan lewat abis pulang kerja. Saya lihat Om, saya langsung bawa ke sini. Alamat rumah sini saya tahu dari STNK. Ya. Memangnya kamu kerja di mana? Kok malam begini baru pulang? Saya kerja... Saya kerja di... Cafe. Cafe? Saya permisi dulu. Oh, sebentar. Ini buat kamu. Apa? Apa? Kok gitu sih? Memangnya kenapa? Dia akan kerja di cafe. Dia sudah biasa habis kerja terima tip kok. Maaf, saya tidak terima imbalan. Buat saya, menolong orang bukan kerja. Alah. Kamu aja pun, Afik. Setiap orang berbuat sekecil apapun, pasti mengharapkan imbalan. Jadi terima ini. Sudahlah. Jangan malu-malu. Terima aja. Saya permisi. Eh, tunggu sebentar. Berseng. Saya lupa belum terima kasih sama itu anak. Oh, Pak. Apa kok tega-teganya sih meracakan dengnya kayak gitu? Ah, memang dia tidak sarangan. Berseng. Sudahlah. Daripada ribut, kita bawa papa ke dalamnya. Minta tolong itu telepon dokter Vera ya. Ya. Inilah. 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 Bag Ahjah. Agak. Inilah. Inilah. selamat menikmati dan lo mau ngapain kesini mau kasih gue tip yang lebih gede lagi dan gue mohon lo jangan sini segitu dong sama gue lo tuh gak ada bedanya sama apa lo mentang-mentang gue kerja di di cafe dia berpikiran gue hanya berbuat baik kalau dibayar aja dan gue minta maaf atas perbuatan opa gue sama lo opa tuh sebenernya masih marah ya makanya kemaren waktu lo nganterin papa opa tuh gak nyangka kalau lo tuh bisa baik banget itu yang bikin gue marah orang kayak opa lo tuh menilai orang dengan cara yang sempit cuman gara-gara dulu gue pernah jahil sama dia terus selamanya gue dicap jelek ya gue tau dan makanya kemaren begitu lo pulang gue langsung ngasih penjelasan sama opa tapi tetep aja opa tuh gak mau denger dia tuh gak mau tau jadi lo semalem belain gue iya soalnya gue tau lo tuh sebenernya gak jahat makanya gue mati-matian belain lo di depan keluarga gue supaya lo tuh gak salah paham terhadap keluarga gue dan ya terutama gue gak pengen kalau nanti lo menganggap gue sama kayak opa gue gak mau kalau nanti lo beranggapan kalau gue juga berpandangan sempit makasih Amity kesalahan opa lo gue maafin tapi lo kok kayaknya masih ada beban itu sih enggak gak ada kok udah masalahnya udah gue anggap selesai dan lo jangan bohong deh sama gue gue tau sebenernya masih ada yang lo mau omongin kan tentang gue atau tentang rom gue ya kan sorry iya gue juga ada yang gue mau omongin banget tapi bukan lewat mulut gue lo harus baca dari mata gue dan gue juga sebenernya ada yang mau ngomongin sama lo tapi itu semua bisa lo baca dari mata gue dan gini aja deh daripada kita terus nebak-nebak gak jelas mendingan lo tulis surat nanti gue juga akan tulis ya boleh tapi kapan suratnya kita akan saling kasih besok pagi besok pagi pagi banget tapi sebelum yang lain pernah datang ya oke oke jadi besok pagi jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!